Halo teman-teman semua Ya perkenalkan nama saya Jambrong dari Lorong Waktu Kenapa saya menjadi gamer? Karena Ustadz itu jadi gubernur Ustadz itu jadi gubernur Emang rujut pas jenis bukunya? Engga Dari kita udah ketemu Waktu Jambr di Biaf inget ga? The best to Lorong Waktu Dari BISWAR bawa ini gue cuy Bawa plat gue Plak tadi yang ada di BISWAR Plak gue, muka gue, itu muka gue banget Dari foto yang di BISWAR Di bawah dari BISWAR Saya senang Anyway, teman-teman saya akan kembali di Apakata netizen Dan seperti biasa ya, kita disini temanya apa? Temanya ga penting ya? Temanya ga penting ya? Karena acara ini sebenernya gue nanti malas Jadi setiap gue pake kalung dollar Itu artinya mencari duit Kita akan baca komen dari kalian Tapi sebelum itu kita akan kasih pendapat kita dulu Temanya kali ini adalah PlayStation 2 PS2 Oh PS2 The best The best The best console ever Gila Sampai sekarangnya faktanya itu lagi tersebut Gue kaya kartun ga nih? Topi bisa gerang ya? Iya Itu akibat lemaknya kebanyakan di muka Nah gimana tadi? PS2 faktanya Fakta Konsol Konsol yang kita Paling Susat Didapetin Masa gue kecil Gue mohon-mohon PS2 Itu dari 5 tahun Dari tahun 2001 Dibelian 2006 Itu gue bilang Emang udah deh Pai 2001 Taman gue dulu Gue ngerti banget nama Nggak jadi ada yang harusnya tebut nama lah ya Pokoknya teman gue tuh anak artis Ya kan? Oh serius? Serius Duduk sebelah gue Terus dia bilang Oh gue udah punya PS2 dong Gue masih dipancing katanya Jadi lo harus punya satu disc Original Masukin Terus keluarin Itu CFW CFW jaman dulu Pokoknya ada kayak glitch-nya Eh apa aja CFW? CFW jaman dulu Belum update Begitu udah update Yang seri 5 Baru Jadi PS2 itu Jangan salah lho pak Faktor PS2 dulu Itu ada seperti PS3 PS3 kan dulu Yang fake ya lot nguluh PS2 yang seri 3 Sama Setiap 6 bulan Pasti ganti optik Hei Gue korban Itu sama Gue udah ngasih dulu Pertama kali PS2 itu dari Blok M Blok M Gue ditipu sama itu coy Mas-mas-mas Blok M Tongkoh Jadi gini Jadi suatu saat Gue ulang tahun Jadi Cerita sebelum dulu Cerita sebelum ini ya Sebelum ini Cerita dulu nih Jadi gue mau gemar tuh dulu kayak sepasang Sepasang Punggu kepalanya Lone bird Gue elet banget Gue di kamar kedua kan Segemar lagi main Harvest Moon PS1 Amu enggak Bukan Harvest Moon Driver Driver 2 Terus gue ngomong-ngomong Gampang punya PS2 Sedangkan saudara sudah punya semua Saudaranya semua Setiap lebaran Paling Mainnya GTA 5 City Selalu Wih Ketir-ketir lah dari bawah Biasa masuk gedung Eh jangan betul Cui Gue kerjaannya minjem Cuma mau gerai gaji mesin orang doang Seru deh Sedikit singkat sebenernya Layarnya musik bawah Iya emang Lo 5 City kan dulu kan Kalo digituin kan Layarnya mendarat semua Kebetulan pada saat itu Kondisi keluarga kita lagi susah Lagi Crismond Lagi ampun-ampunan kan Bokap Nyokapnya AK Dari-kira Crismond Segala aja 2000an ya tahun 2001 Apakal agak punya Habis itu kita dulu Ke rumah neneknya di Tanjung Prio Sebelah persis Sebelahnya persis Ada Renka PS2 Tiba-tiba Tiba-tiba Sebelah persis Udah gitu si bakal iseng enek Kau gak kan Harvest Moon save down plan Dan pertama kali Desanya luas ya Gila Wih Bagaimana gitu Desa luas udah gitu Pas di endingnya udah mau sore Mataharinya tuh Bagus banget dulu jaman itu ya Siap udah komplit ya Gua bilang Gimana nih Ember puja nih Langsung pas balik lagi ke rumah nenek gua Mau PS2 mau Besoknya gak pake lama Gua pas lagi di sekolah Gua kan SMP di SMS 19 dulu kan 19 Di depannya terus ada jual-jual buku-buku gitu Buku lenta gitu loh Kayak seolah-olah takdir gitu loh Buku Petunjuknya Walkthroughnya Lepas Moon 3 Gua beli Walaupun belum di SMS2 aja Yang dari Funky ya Funky ya Lu yang banget Anak-anak di jemputan gua Pada ini Pada Ih tar lu punya SMS2 Iya gak punya dong Terus orang gua pada ngomong Jadi ngomong jauh gitu Wah lu tuh udah main game ini Udah main game ini Udah main ini Udah Pada hal Padahal Eh dulu buku walkthrough itu Funky games Funky games itu banyak loh Banyak Gamenya semua GTA GTA Fly City, Liberty City Sampai San Andreas dulu ada Harvest Moon Back to Nature Dulu sampai berapa versi itu Si Funky games bikin ada banyak Yang covernya Karen Yang covernya semua cewek Banyak ya Sampai gamesya-gamesya dulu ditulis Indah ya dulu ya Dan itu dulu Sebelum kita punya PS2 Oh kita ke Madura dulu cuy Ternyata Madura Madura saudara punya San Andreas Main GTA San Andreas Pertama kali itu game yang bikin gua ngompol cuy Gua main sama bantarnya Mas 2 saudara gue GTA San Andreas yang gila kan dulu kan Wih pesawatnya banyak Wih Pesawatnya pesawat Wih Wonder game banget itu Itu game pertama yang gua ngeliat Bisa Kapal Bisa ganti baju Bisa ganti baju dulu Coba berenang Kacau itu dulu Sampai pertama kali Horny banget dulu Gua inget banget Gua pertama kali ngeliat kita San Andreas Itu di Mall Bintaro Plaza Ya Itu ada toko namanya Matrix Ada anak beli San Andreas Dipain ikat Engat gua kan kalo beli kaset kan Dicoba gua kan di TV ya Kelak Terus gua bilang Apaan nih game nih Bisa naik sepeda awal-awal kan Terus tuh anak langsung jalan-jalan Terus naik helikopter gitu Gua bilang Ini apaan nih game nih Gua begini jalan ke laut Gua bisa berenang jalan Wah gila nih game nih Artinya apa? Ada game pertama kali Pala saat itu Pertama kali? Sebutin game PS2 yang bisa Pek sepeda Bisa main judi Bisa main judi Bisa main judi Bisa seluruh rumah Artinya apa? Itu pionir Lu mau ngomong kayak Gua tapi gua engga Itu feelnya kita aja Nooo Pionir Jangan laksana ada ga game pionir kan? Mobile Legends Mobile Legends Pionir Akhirnya gua bilang Ma beli dong ma waktu di Madura tuh ya Di depan ngomong gue Jadi dia bilang Kamu ulang tahun kapan? Dan ranking ga? Kalo ini langsung dikirim dulu Kalo ranking dibeliin Ranking Ranking Langsung Ranking 3 cuy Gua sembur-murin 2 Ga pernah 10 besar Jadi Sejarah di Tanah Arsa adalah Semua konsum kita punya karena ranking Sensor PS1 PS1 nih Gua cerain dulu dikit ya Pas 5 SD Mau ngapain PS1 Ranking Ranking Ga pernah ranking Pas pindah ga pernah ranking Pas ranking PS2 tuh gua gila Ga pernah Selalu di bawah 10 Ranking 11 dulu Tipe 5 besar Tau tau 3 Pas ranking 5 Pas Langsung PS1 PS2 Deal Pas ulang tahun dibeliin Nah tapi dibeliin udah ditipu sama Emas-emas Koko-koko 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 nya kebijinan ya ga sih? Koko-koko Ngga dikit Dekamu Kome-kame Kome-kame Kome-kame-kame Dulu tuh ada PS2 versi lama S2 seri 3 S3 Jadi tipenya 3,5 Sedangkan udah keluaran yang baru pada saat itu Seri 5 Anfet Bedanya apa? Bedanya kalo seri 5 Pas nyalain Ada playstation 2 Kalo yang lama Cerenanya Ciuu Gitu kan? Nah yang seri lama ini paling sering penyakit adalah masukin sini Doreng, kambang Gula ngadep melintipin Gula ngambang Gula ngomor aja Karang itu juga mainnya memang gila sih emang Nah tapi Pak Tapi seri 3 emang glitchnya disitu Soalnya temen gua Mainan sampe 12 jam gitu-gitu aman Optik aman Processor aman Jadi seri 3 itu yang paling normal adalah Optik Selalu setiap tuh ganti Optik 7000 pak Jaman itu sih lumayan Ganti Optik 200.000 Dan jadi gini ga enaknya Ganti Optik Kalo ke Optiknya seri 3 Ya tetap aja Optik terburuk Jadi itu dulu di semua majalah dibahas Seri 3 nya Sony itu adalah Optik terburuk Jadi ganti mulu Jadi ganti terus Itu fakta PS2 tuh Udah gitu belum lagi fakta yang katanya yang konon Itu kalo lu main game bacakan emang gitu Lebih merusak Optik lebih cepet kan? Karena ditipis kan bernama gitu kan Lebih-lebih lagi Udah Optik terburuk sepanjang masa Tambah lagi game bajakan Di Indonesia susah dari game Ori PS2 tuh susah Padahal disaat itu ya Gue ngerti banget itu Kita punya PS1 PS1 nya tuh udah dimodif jatuhnya Jadi kita PS1 tuh pernah Optik rusak Dibawa ke tempat servis Kenalan Teknisnya orang Padang Jauh banget tanya saya orang Padang Dia bilang gini Udah 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 Ini nol dah Terus dia bilang gini suatu saat Mas Ini mau ga? Bade Saya modif PS2 Saya modif PS2 nya PS2 ini bacak aset Lecet pun bisa jadinya Diganti optiknya tengah Atau optik apa? Optik kudanya lah Serius? Dikasih game lecet 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 kebaca Kebaca sih? Sengaja Di bareng barengin Baca Sampai sekarang itu Sampai sekarang Sampai sekarang Tapi fakta PS2 lagi yang paling bagus adalah PS2 adalah Konsel yang paling banyak Penjualannya sampai sekarang Gak ada yang ngalahin PS4, Xbox, Nintendo Segala macem Gak ada yang ngalahin PS2 Konsel terbanyak yang paling banyak Gwajibas yang ngbeli Terjual cuy Paling-paling banyak yang paling jualnya Dan aku penjualannya tinggi loh Tinggi banget? Lu bayangin tinggi Itu tuh tahun lalu Maksudnya bukan tahun lalu Suri Masalah lu Dimana konsel harganya cuma 200 juga sih ya 199 Pas 1 itu malu Gua inget banget Itu kelas 2 Pas 1 kelas 2 SMP Yang pas 2001 lah Kelas 2 baru keluar Itu 10 juta Pertama kali itu? Si anaknya artis ini Temen gua Dia ngasih tauin Gua beli 10 juta Pas dia beli itu 10 juta Kaya Masih pancing-pancing gitu kan Maha Maha Penguangnya keluar sama Gitu kan Maksudnya dulu waktu itu kita beli berapa? Terakhir Dulu waktu beli yang fat itu kita beli 3,5 Akhirnya besok karena rusak mulu Ganti yang kecil Tapi itu ada cerita juga Ceritanya panjang tuh Jadi itu rusak terus kan Terus dibuangin lagi sama si koko punya tokoh ini pintu nih si kambing nih Jangan artisnya pak Bapak ada pada ganti optik 800 ribu Ganti optik 800 ribu Kemudian Bapak ini aja Ganti apal segala macam Gitu kan Nah suatu saat nih Udah lah gua gak mau percaya lagi di Brokem Dikawa ke Harko Mangga 2 Harko Ya kan kita udah percaya nih Kita lupa Justru Tapi banyak lagi koko-koko Ketepo Mesti mau maaf ya kalo lu ada koko-koko yang di Mangga 2 ya Gak semuanya Tapi yang betul lah Harko samperin Gantan di Mangga 2 mal soalnya Di Harkonya Yang parahnya tuh yang tuh tau gak sih yang belakangnya Iya Nih Nih Yang sepi Yang sepi bener Sekarang sepi Bobot Udah nih gua bawa PS2 ya kan Nih Rusak optiknya Oh Mau gak kita bikin harddisk aja Pokoknya kok Ganti Sebetulah bagus Apaan bagus tau lu nih Gantinya belum keluar Pas udah Udah kok Besoknya nih Udah 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 diganti harddisk Pasti akan Enteng Kok enteng kok Optiknya diambil Oh gitu Yaudah kok Bawa pulangnya optik Ah gak perlu lagi optik Walaupun dipake harddisk Oh iya ya Terus Dalam hati gua gua bilang Kan dulu nih Gua kasih gua blokin ya Wah harddisk gua bayar Optik diambil ya Optik yang baru ganti Baru ganti Udah gansap Nah tapi sempet bisa tuh Sempet masih lancar lah Main game okelah gitu Walaupun ada beberapa game yang gak kebaca Waktu itu di artdisk Udah ada beberapa game gak kebaca Bubar 2 minggu Gila Aduh Pak ini harus gantian 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 Akhirnya kita boleh ke tempat layar Di Itu tuh Di Joglu Permata hijau ITC Bawa Mbaknya gini Oh ini virus mas Jadi harddisknya ada virusnya Terus abis itu Abis itu Si mbak-mbak yang di Permata hijau Dia lebih pinter Dia bilang Mas optiknya kok gak ada Lah bukannya gak bisa mbak Kalau pakai harddisk Lah bisa-bisa aja Malah bisa install dari Langsung Install game langsung Gua bilang Pinter Gantian Gantian Biar tutupnya tokonya Gantian Air itu PS2 Gua yang fat bener-bener meninggal dunia Abis itu Bagaimana ulang tahun lagi Dibelih lagi PS2 yang baru Itu 2008-2009 gitu Itu 2009 Itu beli di toko Di mall ambassador Kokonya Ini baik nih Nah ini koko bukan baik lagi Dia gila Jadi di lantai geram ambassador gitu Gua skep lewat Situ Pokonya soal gini PS2 PS2 Lu beli Besok rusak tuker baru Beli rusak tuker baru Gitu kok gitu ya Waduh tapi gua gak ada berita ya Udah kapan-kapan aja Abis itu di ulang tahun Beli Ulang tahun yang berikutnya beli Bener loh Sekarang rusak-rusak Itu PS2 Itu PS2 Yang gue angkat iya Yang kemarin gue angkat di Instagram Iya bener itu Itu PS2 udah Seri 7 Seri 7 Seri 7 Seri 7 Yang kecil barang Itu PS2 udah main berjam-jam Ditinti alit Diinjem gue Asik Sekarang Sumpah By the way Gua ada nih screenshot juga Dari temen gue Dulu inget gak sih lo si Takwa pernah menjemput Game Boy Yang asli CD asli hitam Platinum Nah sama bawahnya Iya Iya Yang kedua Jadi dia DVD PS2 itu game orinya Ternyata aslinya bukan DVD kuning DVD HD yang Putih Temtem Temtem ya? Gak putih Siap platinum Dia DVD HD jatuhnya Gak blue Item mah Item mah P1 ya Dia dark Kayak semacam Agak biru Agak biru Namanya platinum 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 Dari PS2 Dimana PS2 tuh Bring back a lot of memories Dan fakta berikutnya dari PS2 adalah Satu-satunya console Yang pernah Melebihi PC PS2 Game terbanyak Yang rilis dari developer PS2 Dan game Genre-nya paling banyak PS2 Gila emang PS2 tuh emang console wonder sih ya Dimana dulu ibaratnya yang developer dari jaman PS1 Yang mentingin dari story dan sebagainya Grafiknya di upgrade Gita Emang PS2 tuh bener-bener wonder console banget Karena itulah ya Makanya sampe sekarang Mesti banyak yang banyak Maka gua kalo bikin world tour PS2 Mesti laku Sama game-game-nya tuh Numberable moment Karena yang tadi gua bilang Pioneer Dia Pioneer dalam segala hal Semuanya Semua genre Lu mau horror Ada Fatal Frame Ada Fatal Frame Gak usah Terus mau horror action Rn4 Menurut gua Yang Pioneer pertama kali Gua bisa ngerasain Kombinasi horror sama action tuh Dapet Rn4 Gua main tuh berulang-ulang Grafiknya bagus lagi Untuk PS2 dulu Dan bisa Udah bisa 60Hz Dulu Setingannya pertama kali tuh Game yang ada 60Hz Lu mau action gokil Ada Dynasty Warrior Lu mau balapan realistis Ada Grand Turismo Mau balapan liar Ada segala macem Need Force Speed Banyak Inti itu banyak Nah sekarang kita akan sebut nih pak Game yang Morable menurut kita Yaduh Yang paling aja deh Dari orang hidup gua ya Hidup lu Ada Pastinya Pastinya Saya itu udah pasti lah Tidak ada hal yang sering Gila Oh itu fakta juga pak Fakta PS2 San Andreas itu adalah game Penjualan paling gila Dan Dan kalo gak salah San Andreas itu Kan terpinggi nomor 1 Nomor 2 nya tuh Grand Turismo 3 Kalau gak salah Dan itu jaraknya jauh Jaraknya jauh Nomor 1 dan nomor 2 nya jaraknya jauh Jadi San Andreas ini penjualan paling gila 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 gitu kan Ya tapi mungkin pada saat itu siapa yang gak tuh San Andreas Semuanya orang pasti punya San Andreas Ibaratnya Kalo punya PS2 lu pasti punya GTA San Andreas Gila Nomor 2 kalo yang mau nonggol bagi gua ya PS2 itu Tekken 5 Kenapa? Gua dulu ingat banget kalo kalo dibeliin PS2 itu udah deket Udah deket-deket Tekken 5? Kebaran apa pas? Bulan buasan Kerjaan gua setiap pulang SMA dulu Kan gua SMA pas dibeliin PS2 tuh Main Arken Main Arken naikin level Tekken San Andreas Tekken San Andreas Naikin level Naikin level Tapi ada 3 game sih yang gua ulang-ulang dulu San Andreas, Tekken sama Kekam Sepeng Smackdown Dua yang main sama dia nih Betul Bikin orang ya Bikin orang ya Bikin orang ya Ngelawak-kelawak ketotang Ape jam 11 Ape dimana nyokap Gaya berisik ya Itu 3 game sama Ya Artes Moon juga sih Artes Moon Kalo gua lebih save the homeland Kalo Gemma lebih ke Wonderful Life Anak-udulah anak gua lebih gede sih Anak gua lebih gede Kalo gua save the homeland Sampai kan 9 ending Bahantannya dapet semua Gua ga ntar 8 Terus aku ending long tuh Yang Tracer kedua Tracer kedua Tracer kedua gua gak dapet Yang pake anjing Yang pake anjing Yang pake anjing Tapi sisa 8 ending Tracer kan ada 2 Ending Tracer Sampai antara dulu dapet semua Gua save the homeland Endingnya dapet cuma 5 Salah satunya paling gampang Balam Muda sama Musang Nah Terus sama satu lagi sih Winning Eleven lu pas Ini ada sedikit cerita juga tambahan Yang mukanya Jepang ya Covernya Kan yang asli Apapun Yang asli Oh yang Eleven 10 Yang asli tuh yang Jepang Covernya Dan Maksud gua semua Winning Eleven tuh Aduh Sebelum gua punya PS2 Itu jaman gua masih kelas 3 SMP Gua bikin turnamen di rental Amat temen-temen gua Ngumpulin duit jajat Pemenangnya ya itu Arisan 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 ibu-ibu Dan untuk Winning Eleven Yang menang dapet Gila Ya kan Udah gitu gua nge-print di powerpoint Gua desain sendiri Ini Certifical Diprint Bebang Gitu Gila Temen gua ada yang setiap di fase 3 waktu itu Ranking 1 terus kan Giem kan terus kurang ajar Jago udah mainnya Rengsek Ranking 1 tapi jauh main game ini Jauh main WE Memang terus Tapi WE PS2 buat itu Masih ada karos Masih ada Yang awal-awal masih ada Masih Masih Karos gila sih Jaman-jamannya dulu dari Madrid masih Carlos Dulu Madrid bukan masih Carlos lagi Masih dream team ya Apaan Depan Ronaldo Raul Bukan Ronaldo Christian ya Bukan Cristian Ronaldo Ronaldo yang Gigi Clinton Panestroy Panestroy udah termasuk baru Oh iya Termasuk baru Ronaldo Roberto Carlos Luis Vigo Zidane Raul Gila 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 Makin Lele Makin Lele udah termasuk Raku Itu dari ujung ke ujung Keeper Dasili Dari ujung ke ujung Itu powerful semua Makanya dulu kalo misalnya main WE Nih aduk nih Lo pake mana aja nih Oh haram Indah nih sama PS2 Tapi sebenernya kalo disuruh bikin list ya PS2 itu Bisa pake 3 lembah Lu tau aja kalo PS2 Lalu lagi ada Ada itu Fatal Friend ya Kalau disuruh bikin game Scene Oh sorry satu lagi Episode 2 Nah kalau memorable buat gue, sama-sama seperti yang dia bilang ya, San Andreas, ya pasti game Rockstar lah, Rockstar Games Ya sebutannya, San Andreas Bully, San Andreas Bully, Sama game seluruh game Marvel's Moon, Wonderful Life Set The Homeland, itu juga memorable buat gue Seluruh game Smackdown, Here Comes The Pain salah satunya, terus ada VS Raw, VS Raw 2006 yang paling mirip drop, sampai sekarang seluruh game Smackdown VS Raw 2006 Seluruh game Koe, Dynasty Warriors 5, Samurai Warriors dan sebagainya, sama Sen Goku Basara, Sen Goku Basara bukan Koe ya by the way Tapi dia salah satu cerita game Jepang juga, itu juga memorable, sama seluruh game Dragon Ball, Dragon Ball ada, Dragon Ball TKC 10x1 Yang si Bang Kara dulu pertama kali banting stick, adalah dia main Dragon Ball TKC 10x1, karena dia benci buat long Broly Broly itu nggak bisa ditabuk, nggak sakit, karena dia nggak jatuh, jadi mesti ditahan dulu Buun.. 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 Masa Sanger nih, bisa, 1x1 nya, ga stager, terus beropal, si Bro Tapi akhirnya gue nemu cara ngalahin, gewoon ngalahin nya sederhana, pake Goku kecil Pakai Goku kecil, GOKU kecil paling OP dong Paling intang Gak ada yang sadar Paling OP, karena apa, mana nya paling dikit abis Jadi kalo mau yang serangan yang jauh tuh yang hmmm, yang dash-dash gitu, waduh, jeda 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 jeda, Kami hard grab, nah. Kit Goku paling bagus, dan Kit Goku ada satu item dimana semua stats penuh, itu Kit Goku doang gak bisa. Gak bisa pake Kit Goku doang. All stats penuh, itu berdraget NKG 1, terus berdraget NKG 2, terus habis itu ada Dragon Ball Saga. Dragon Ball Saga bisa berdua tuh, cuma sampe sell tapi. Banyak tipe game. Dan semuanya pionir. Semuanya pionir. Hal baru, jadi misalnya kita ngalikin, ah ini baru nih, belum pernah main kayak gini gue. Kalo PS4, berulang-ulang. Makanya kalo disuruh bikin list, game jaman now ya PS4, Xbox, PC, sedikit pak. Paling 10, 10 sampe 15. Kalo gue apalagi, gue gak nyampe, gue bener-bener yang paling, ini The Witcher. Terus ada ini apa, segala macem Need for Speed. Tapi kalo Need for Speed, banyak yang lebih suka Most Wanted, tapi kalo gue Underground 2. Underground 2 dulu gue inget karena sama bokap sih. Dulu bokap kan demen banget ngambil hammer. Gak kesampean kan kita beli ya. Orang harganya begipun. Hammer dulu pas nilet bokap, wih, hammer bisa dimodif. Bokap gue dulu tontonannya kan si itu. Si MTV? Oh iya, MTV PIM. Apa? PIM ARINE? Bokap gue tuh demen banget. Nontonin PIM ARINE demen banget. Oke. Tapi anyway, disini ada dari Air Langga 728 Best Console Best Memories Golden Times. Setuju. PS2 tuh setuju sekali. Ini dari Excelsus Playboy Dimension Foo. Maksudnya seperti orang lain. Maksudnya seperti orang lain. Oh padahal dulu rental PS2 di SMP gue bandel-bandel yang main. Jadi dulu ada yang main apa ya? Mister Mosquito gue tau dari. Mister Mosquito. Maksudnya tau. Maksudnya tau. Kita main pas berkuasa lagi. Iya, iya, iya. Iya, iya. Kita main pas berkuasa lagi. Oh padahal. Iya, iya. Oke. Dari Berkang Underscore 4. Persona 4 bang. Awal beli dikira Power Ranger warna-warna gitu. Eh pas mainin ke cantol. Iya. Iya, iya. Itu kemarin ada fans. Persona pertama kita, Persona 4 sebenernya. Persona 4. Dulu tau dari si Abi sama Pepi. Oh gitu. Iya, iya. Dulu kan gue bilang, Persona 4 cuy mainin. Persona 4 seru banget. Gak ada umpahasa banget. Beli, beli, beli. Kita main berdua. Gue ketiduran. Situ Bang Tarang. Dan subscriber banyak. Bang lu, gara-gara lu. Ini gue jadi persona 8. Gila. Karena di HP. Wuuuh. Silahkan men. Cobain. Cobain. Lu pada yang bilang Persona 5 is the best game. Main Persona 4 lu manis. Iya, percaya. Paling fase. Fase sih. Fase. Persona 5 tuh sayang banget. Karena kotanya gue suka banget. Indi ceritanya bagus. Gravis kotanya. Indi ceritanya kan bagus ceritanya. Indi ceritanya tuh pemerintah guna sosial media buat fitnah. Iya. Indi ceritanya. Bagus. Cuma pembawahannya. Fasenya giliran belanjaan. Banyanya kelamaan. Banyanya kelamaan. Banyanya kelamaan. Kayak Persona 4 paling bagus. Persona 4, Persona 3 tuh bagus sih. Persona 3 tuh bagus sih. Persona 3 tuh. Indah. Iya. Dari set 90. Tekken 5 bang. Story battlenya menarik di setiap karakternya. Betul. Irisat ke karakter lain relate banget. Betul. Dari dulu. Dari dulu bela-belain. Tiap liburan buat nyawa PS2. Biar bisa mainin semua story battlenya. Betul. Tekken 5. Tekken 5 dan 3. Kenapa paling bagus untuk story mode. Karena setiap karakter punya ciri khas. Setiap ciri khas. Jadi lu ada alasan buat pake si Pak Ilul. Pak Ilul. Pak Ilul. Pak Ilul. Pak Ilul. Pak Ilul. Pak Ilul gak ikut pernamen. Demi dapet duit. Biar bisa beli tembok sama satelit. Biar buat apa? Buat ngajak ribut alien. Jedel. Lihat kan lu aliens. Untuk saking tol lo itu orang gitu loh. Nyari duit million dollars. Yang menang Tekken. Demi itu siap. Kalian. Waduh. Masih siapa sih lu buat bayar hutang ya? Lu selalu. Dari jaman-jaman dulu buat bayar hutang. Terus. Selalu dojo. Dojo nya kan ngutang terus kan. Perguruan. Gak ada yang mau. Ini lakanya liat. Muridnya kagak ada. Muridnya cuma anaknya doang. Ini makanya kismin lah. Waduh. Tapi yang gue suka adalah. Dan lu kan jagoan gue kalo di Tekken 3 ke 1 ya. Itu kan. Gone. Sama itu. Apa? Ending. Tiba-tiba ada skin kan jatuhnya kan. Tidak bayar. Christy Montero. Best of the best. Dan Christy Montero paling cantik. Di Tekken 5. Model ya? Mohon maaf. Di Tekken 6 ada tapi biasa aja menurut gue. Tekken ke atas. Gak ada. Gak ada. Gue pengen aja deh. Kenapa endingnya Ansa Marinda selalu ngukil endingnya? Iya. Dari dulu. Dari Tekken 2 aja dulu. Dari Tekken 2 terus bagus lalu. Iya. Tekken 2. Sandi di foto. Tekken juga. Bagus kan dia yang kugil sih daripada Jin Kazama sih. Gak lebih bagus lagi daripada He Hachi sih. Gak ada bagus-bagusnya. Dan bossnya masih menurut gue ya. Gak terlalu kayak. Oh ini OP dipaksa OP. Si siapa? Jin Pachi. Jin Pachi. Bagus. Susah ya. Yang tua-tua gak main. Karena bagi mereka terus susah. Mau ngajak yang kecil. Terlalu dewasa game-nya. Kadang-kadang gitu kan. Jadi Game Pass 4 tuh emang game buat sendirian. Makanya kebanyakan long DS motherfuckers. Susah. Dan gue juga mau ngajak orang lain juga. Apa yang bisa main dulu? CTR. CTR lagi. CTR lagi. Itu aja game lama. Iya game lama. Game Pass 1 asli. Kenapa game Pass 4 yang bisa dijak main bareng? GTA harus rengsek-rengsekkan dulu. Sama Shark Cards. Baru bisa seleng-seleng. Dan gak bisa satu konsol. Kalau kini ada satu konsol. Dari jaman sekarang. Betul. Oke. Tapi ini bener dari Taurah Yazzikra. Ultraman Fighting Evolution 4. Evolution 3. Downhill. Need for Speed Underground 2. Need for Speed Underground 2. Betul. Ada jaman ada Downhill ya? Downhill. Oh. Sepeda? Sepeda apa-apa? Macem-macem. Kalau Downhill tergantul, Downhill berapa? Berarti ibaratnya kalau Pass itu 3 extreme ya? 3 extreme. 3 extreme. Betul. Nah, sama gemar terus. Setiap mau lewat. Ya. Ada satu roda. Rota. Betul. Oke. Dari arah C. Bagi gue yang memori dulu udah jelas. Game kita sama Andreas. Pasangan 2 sama The Warriors. The Warriors tuh saat-saatnya kita. The Warriors tuh belum pernah main. Gue pernah main. Rockstar. Rockstar. Tapi gue udah liat di Youtube. Emang keren sih. Dan dari film gak katanya. Apa di filmin? Apa dari game di filmin? Lupa. Oke. Dari Gaomachdem. Di Game World 4. Di Game World 4. Pake multi-tap. Ya gak? Oh iya. Marampel Arena lu. Marampel Arena lu. Betul. Pake multi-tap bener. Dulu PS2. Jamannya pake multi-tap. Dulu temen gue yang punya. Bisa corong 4 stick. Dulu kan PS2 kan cuma ada 2. Pake multi-tap jadi bernempat. Dan itu gamenya di Game World. Pas udara kita di Madura tuh. Main Tan Krisis pake itu. Pistol. Pistol. Betul. Oh iya. Final Fantasy 7. Bisa pake pistol itu. Yang Dear Gaster Verus. Si Vincent. Makanya gamenya cuman shoot shoot. Tapi ceritanya bagus. Itu dia. PS2 itu. Game yang ibaratnya yang full action aja. Ceritanya ada. Contoh simple. Gitar Hero. Gitar Hero. Gitar Hero kan lu cuman adu-aduan sama temen lu kan. Gitar kan manggung. Tapi ceritanya ada. Bagus. Lu dari band miskin yang cuman di garasi. Queen. Literally Queen. Ceritanya Queen. Dari lu dari garasi doang. Band-band garasi sampe manggung. Terakhirnya diculik alien lu. Saking bagus ya. Saking bagus ya. Saking bagus ya. Saking bagus ya. Saking bagus ya diculikin disini. Gitar Hero tuh. Pas lu game itu. PS2 tuh indahnya disitu gitu lah. Elemen-elemennya terus. Atau lagi nih. Yang gue rasain deh. Gue nginget-nget kayak gitu. Gue jadi. Ngerasain lagi puting gue tuh. Kayak kembalik ke ciputan lalu. Sekarang gue ngerti perbedaan. Sekarang gue ngerti. Perbedaan game PS2 sama PS4. Game PS2 itu dulu. Itu seolah lagi nih. Ini ada quality. Yaudah lumayan ya. Ternyata fans bilang. Oh bagus ya. Nah bagus ya. Gitu seolah lagi tuh. Kalau sekarang game PS4. Bagus kan ya. Bagus kan ya game gue ya. Kayak maksa seolah. Nih bagus kan ya. Padahal gue bilang. Betul tuh. Kayak. Banyak game of the year aja. Game of the year. Game of the year. Gue pas mainnya. Iya. Grafix iya. Gameplay iya. Jodohnya ya. Tapi nothing new. Itu dia. Maksudnya. Kalau udah gak ada yang baru. Maksudnya elemennya udah pemain. Kalau per gamer kelasnya gitu. Elemen-elemennya beberapa di game baru. Banyak yang hilang. Baru banyak yang hilang. Game gabungan. Fanservice game gabungan. Masa gitu doang cuy. Contoh jump force. Kosong. Ketemu. Blok. Percakapan. Balik. Yailah. Fans kan ngarepinnya kan. Vegeta lawan si Kenshin Himura. Action kayak dibikin yang cutscene yang keren. Terus. Dibikin cerita yang masuk akal kek. Dibikin cerita yang masuk akal kek. Gampang kok. Kayak simple aja. Dulu di PS2 ada namanya Warrior Orochi. Sejarah Cina sama sejarah Jepang. Yatu. Dibikin cerita. Keren. Itu kan fanservice. Itu lebih mustahil. Tapi dibikin fanservice. Dibikin cerita. Jadi ada satu nih Orochi iblis brengsek nyatuin waktu. Iya. Ceritanya tuh bagus gitu loh. Maksudnya kan jump force harusnya seperti itu dong. Padahal secara gameplay udah oke. Acceptable. Gameplay jump force. Ceritanya kurang. Kan kita kan ngarepin Genshin Himura lawan One Piece. Bang gitu kan. Dibikin animasi yang keren kek. Percakapan. Itu dia. Itu dia. Fanservice-nya kurang. Gue setuju. Game-game PS4 taruh omosnya era sekarang ya. Kosong. Makanya gak mau renewable. Lu sebutin apapun. Game yang lu lupa ada bilang. Udah. The best game. Sebulan. 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 The best game lu kalo tamat disuruh mainin lagi. Pasti lu bakalan ada rasa logah. Gitu loh. Main game lain aja gitu loh. Era ujung-ujungnya apa? Mobile Legends lagi. Gitu loh. Sekarang lu lupa dan tanyakan. Kenapa ya bang? Sekarang di Youtube tuh trending. Kalo game tuh Mobile Legends lah. Ini satu-satunya game menurut gue yang. Lu bisa mainin berkali-kali. Feelnya beda terus. Dan. Dollar gak puning. Dollar gak puning. Gue ngatain kristenya dollar gak puning. Sedangkan gue bikin virus koror. Akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu gue ngebuji game that's trending. Ya kan? Unik game-nya ya bagus ya. Tapi kalo gue sekarang mikirin gue mau ulang lagi dari awal. Gak ada. Asik. Gitu katanya. Lucu ya. Game PS4 tuh gak ada yang repeater bro. Betul betul. Oh sen sebulan selesai. Brilliant. Brilliant gak main gila. Brilliant. ETS Andres bully Basara, Nascar Rumble, God Hand. Dulu PS2 gue ya. PS2 gue rusak. Cuman bisa mainin game God Hand. Serius? God Hand gimana? God Hand. God Hand gimana? Petualangan doang, yang tinju-tinju. Masa gak tau lo? Tangan Tuhan. Gue gak main. Gue gak main. Tapi nontonin dia main. Gue bilang ini game apa deh. Itu game sebenernya full action. Parody action kan. Jurusnya Gatheer di charge gitu kan. Ternaknya wow. Jadi ini kan 6 puluh biji. Pahadi. Pahadi. Terus musinya gini-gini. Bahkan sampe iblis yang kukunya panjang. Bijinya ditendang. Oh! Oh! Iya lah, Pol. Gua mau iblis squat apapun. Digi, di peplicok. Gak bisa. Gitu. Dan teliti lagi game, Kalo musuhnya musuhnya cewek. Ditendang, ceweknya ketawa. Nggak bisa. Tentik. Tapi lucu ya kalo cewek. Begitu di jurus, Panta kaya ke pelapak. Poppoppoppoppoppoppoppoppoppopppf. Guadal. Spang! Iya. Agak-agak. Jadi game lucu parun. Gagian parun yang lucu ya Bang. Tapi itu pun studinya bagus. Jadi ceritanya dia hidup ya di era-era Middle Eastern gitu lah Yang dimana manusia dijual-jualin Pokoknya hancur lah Pokoknya Middle Eastern gitu lah Suatu saat ada cewek Cewek ini lagi dirampok, lagi mau dia niaya Diselametin sama dia Diselametin Ternyata lawanan terlalu kuat Tangannya dipotong Metut rampok Ceprotin lah dia tangan ini Gigi Diliatin lu Pas tangannya kebelah Tapi ternyata cewek yang diselametin Ternyata yang dia bawa itu adalah tangan Tuhan God Hand Digabung disitu Nah tangan Tuhan ada dua Satu lagi bekas tenangannya si cewek itu Gitu Ada God Hand The Devil Hand Gitu Seperti ini Jadi emang indahnya God Hand itu disitu Ceritanya unik Gitu Dan udah gitu fanservice juga mantep Setiap lu nama-nama setiap chapter Dapet fotonya si cewek itu Cewek itu lagi mandi Cewek itu lagi tidur Cewek itu lagi dikejar anjing Tapi rokek angkat gitu kan Gop Gop Fanservice udah gitu Ternyata cara charge up God Hand Ternyata tau gak gimana? Selain menampokin musuh Tau gak gimana? Melihat buku porno Ya What the? Melihat buku porno Wow nice Trrrrrrrrrr Seperti itu loh Kompat juga 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 Ternyata itu build Searga lebih better dari simcity Simcity Tapi Lebih Ya lu kuali saja jalan Lu jalan soalnya Lu jalan Third person Third person lu jalan Dulu jadi warna Dan bikin siapa coba? Natsume Natsume itu emang golden era nya juga di PS2 PS1, PS2 tuh Natsume ada PS2 Last dari Revaldi Kingdom Heart 2 Iya pasti Kingdom Heart series Betul Kingdom Heart 1, Kingdom Heart 2 Yang pan bagus 1, 2 Karena karakter final fantasy muncul semua disitu Sephirot lawan Donald Duck cuy Hihihi King nomor 2 ada Tifa Pala gue ngarepinnya Dia nomor 3 itu ada Sephirot lagi lawan Donald Trump Donald Trump cuy Hahaha Donald Trump mau ditusul Sephirot Be the one Oh udah Kelak Pedahnya gak tembus cuy Bagus juga ketidak game Pedahnya gak tembus Pedahnya gak tembus Bangkok pedahnya Bagus loh Harusnya Donald Trump masuk jump force Hah? Oh itu powernya apa? Be the one Cukup aja ngerek Wow Mau disini gitu Cukup aja Nuker ball Tombol Blum Jadi hera aofe Tentang Jadi hera aofe Dirac skillnya Donald Trump Tindinya jadi wall Skill Skill 2 nya nukleer Hahaha Itu bagus sih itu bagus Namah gue Pelico Pendico Hahaha Biar bisa main ilang gue Okay Last but not the least Lucy Boys Gang of War Especially yang kedua bang Soalnya ada scene favorit di tempat mandi Iya di tempat mandi Di tempat mandi Di tempat mandi Kalo yang kesatu di kam Oke Hahaha Dia tahu Dulu untung papa lagi gak ada cuy Waktu yang pas kita main gun of war Untung ya Pas di kapal kan itu kan di awal-awal Tau-tau Kok Kok Ada buah-buah Bagus Kan di West Vita lu bisa main Gak ada hadiah lagi Hah? West Vita Gak ada hadiah Kok picit Sama Metal Gear Solid Jangan dilupakan Metal Gear Solid itu di PS2 Galar nya gila Bagus Bagus Baru gue itu Metal Gear Solid Dulu God Wover Lu tau gak Nama jenis setengah mampus loh Panyai satu Gue bilang ini game kapal tamatnya Agak tamatnya Panjang Untuk sekeras game PS2 Dan lagi-lagi Pioner Ada gak panasan itu game yang kayak Gatofford Ada Nah abis itu Gatofford yang pas Gps 4 Nah ini dia nih Makanya gue ngelarikan Gue bilang kan Gatofford menurut gue ya Gatofford yang baru kemarin Ya emang Gatofford yang baru kemarin Ya emang Gatofford yang baru kemarin Ya gak menurut gue Gitu ya Tapi gue pas mainin gitu ya Agus Bagus Bagus ilang grafiknya gitu loh Cerita Grafik Peluman di 4 kali Cakep banget Cuman ada beberapa elemen Gatofford yang ilang disini Ilang menurut gue Dan menurut gue Gatofford itu harusnya setengah emang Arkebi Betul Jadi karena dari atas belar 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 Terus keselawan itu Dan Secara mungkin Karena ada character anaknya kali ya Jadi secara Mersiles nya kurang Mersiles 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 dan Paku-paku Pakunya gak ada Ah Tapi Mersiles yang terasa Tau gak dulu Mersiles Susah Jadi kurang Mau kekejar mana tuh parah banget Ada something yang kurang Kuting lu tuh ngerasa Pingling nya tuh kurang Gitu loh Kalau lu lu orang lu Bagus banget Bagus banget Bagus Tapi Secara elemen Gatoffordnya Gatoffordnya ada yang kurang Gatoffordnya ilang Apa kayak gue Kalau mau komentar GTA 5 GTA 5 tuh GTA yang paling Menurut gue kok gini Elemen GTA nya jadi Padahal GTA itu ciri khasnya Mau hal-hal yang penting pun jadi misi Cukur rambutnya misi Cukur rambut Cukur rambut Cukur rambut lu Cukur itu doang Modif mobil jadi misi Misi GTA 4 Mau beli baju aja misi Pacaran lu lawasannya Ke warnet Warnet misi Warnet misi Cuma mau ngasih tau yang ada warnet nih Misi Gitu loh Itu GTA Emang merumpul Gitu Kalau GTA 5 Zero ke Zero Kenapa juga GTA 5 kita masih kurang Karena Silent Dress menurut gue Talu OP sih Kalau Bersa pacaran cuy Pacaran ada 5 lagi cuy Gatang-untang Dan GTA 4 sebenernya masih Masih satu level Sama GTA San Andreas Dari secara Hal yang baru Gila Gue pernah tau kelima GTA 4 tuh Luluh braf sih Kita pernah nabrakin orang Rockneck dollar tuh realistis kan Gue demen banget nabrakin orang dulu Bisa bayar tol Bisa bayar tol Bayar tol cuy Iseng gitu Mas GTA 5 tuh marah kayak Kayak penurunan Makanya gue bilang Gini gitu ya Gitu Tapi emang Itulah ya Dari beberapa game PS2 Intinya indah banget Yang kibat temen-temen semua yang udah komen Tapi intinya adalah Itulah PS2 Itulah indahnya game Zaman Makanya kenapa ya Mohon maaf Angka Gak bisa boong sih Gak bisa boong sih Penjualan nomor satu PS4 masih kalah Dan gue mau potong sedikit Jadi tadi Kemarin Instagram gue ada yang ngomong bang Menurut gue Gamernya Gamernya berubah Dulu tuh kita Sekit masalah sekarang banyak masalah Kalau gue bilang Malah tebalik Developernya berubah Developer dulu buat game Ini nyari duit Pasti nyari duit Pasti Tapi kualitas juga Berbarengan Sekarang tuh yang gue rasain adalah Induin 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 Dan masalahnya di dukung Sama komunitas juga Jadi susah Gitu loh Nah masalahnya Kalau di bilang Kitanya berubah Enggak Lu pada gak berubah Lu pada gak berubah Coba simple aja Misalnya temen-temen yang Sekarang udah kerja Udah punya anak Udah punya bini-bini Apaan ada waktu kosong Coba lu install PS2 Di komputer lu Mainin lagi game Sama feelnya Walaupun perbedaannya adalah Waktu Waktunya misalnya kayak Dulu lu bebas Sampai 10 jam Sekarang lu bebas Bisa Yang berubah paling dari segi waktunya doang Yang berubah dari segi waktu Mainnya paling berdua waktu doang Jadi begitu Maksudnya kalau soal dari feelnya Feel lu bermain Feel funnya gak berubah Coba install lagi Percaya gak boleh Coba mainin lagi Ini di handphone deh Main sama Andreas Coba kayak nonton film aja Film yang bagus Jaman dulu Jaman sekarang Jaman dulu Jumtoto tetap Tengah bagus Gua nonton Godfather sama aja Film sampai sekarang Lu marah nonton Trilogian Oman Juga si Joker yang bagus Bagus Jadi lu sesuatu yang bagus Bagus aja Gua nonton Hangka-hangka Tetap aja gua hangka-hangka Ngeliat deh Tarang Poland juga loh Tiap tahun Tiap tahun sekali Belum Emang bagus ya Tengah Jokers Suicide Squad Yang pas dibar kan Agar harus Deal with this Hangka-hangka Gitu kan Jokernya Si Jared Leto Oh Jokernya gak tau loh Gua jokernya lupa loh Si Jared Leto begitu Kasiannya Udah kita ada diletet scene nya kan Lebih ngeselin lagi Muka ada yang Eh nggak bilang emang bagus Di dealin Untung di dealin Terus Tengah-tengah Tengah-tengah Nge-ho Nge-ho Jacket Leto lo Pindah ke Marvel Tapi film trailer bagus lo Yang pindah ke Marvel Yang punya Nge-ho 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 Eh temen-temen Terima kasih Temen-temen juga boleh Comment di bawah Dan share ke temen-temen kamu Yang dulu main PS2 baru Yang dulu main PS2 Game-nya apaan aja Coba komen di bawah Dan share Ke social media kalian Video ini ya Terima kasih udah nonton sama gue Cuman dari gue masih video Selamat lagi Selamat ulang tahun PlayStation 2 Happy Birthday You will never die You will never die Never die Never PS2 itu Barang capek gue Ntar punya anak Punya cucu Dia ini anak kelahir Gue kenalin PS2 PS2 Ya? Ya gue aja Game-game nya yang ini PS2 2 Ini PS2 sekolah Nanti anaknya Kalo dia udah sekolah Gue kenalin bully Nah Sampai ketemu guys Video-video berikutnya Dadah Howdy Bye 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 Bye